Halo teman-teman, balik lagi nih di Checks on You Claire Global atau Claire Brothers adalah jaringan perusahaan pengelola audio profesional yang bermarkas di Lightage, Pennsylvania, Amerika Serikat Selama ini kita kenal, Claire Brothers adalah suatu brand audio yang banyak mengeluarkan produk-produk speaker sound system Padahal sebenarnya, Claire adalah sebuah perusahaan rental dan integrasi audio dan memiliki banyak cabang perusahaan di seluruh dunia Claire Bros terkenal dengan sistem speaker buatannya Speaker-speaker custom yang dulunya hanya digunakan untuk keperluan rental namun justru menarik banyak konsumen hingga dianggap menjadi suatu brand Menarik bukan? Dan untuk itu, di video kali ini kita akan bahas kisah perjalanan dan suksesnya Claire Brothers dan brandnya yaitu Cohesion Audio Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk Nah, sama saja seperti di negeri kita, di Amerika sana banyak rental sound system yang membuat suatu produk custom untuk digunakan sendiri dan dipasarkan Biasanya, di suatu rental ada beberapa orang yang memang ahli dalam mendesain elektroakustik Tak jarang juga pihak rental bekerja sama dengan jasa desain dan R&D di bidang tersebut Untuk itu, produk yang dihasilkan juga tidak sembarangan dalam hal kualitas Seperti produk speaker, banyak aspek yang tidak semua orang ketahui Seperti pemilihan bahan dan komponen yang tepat Kepresisian, kejernian, kualitas suara, pengukuran, efisiensi, sistem reaging, safety, dan bahkan hingga posisi penataan barang di truk pun Benar-benar mereka pikirkan demi mencapai efisiensi terbaik Untuk itu, walaupun produknya customer pun dapat diterima oleh konsumen di seluruh dunia Karena semua parameter dapat dijelaskan secara sistematis dan logis Salah satu perusahaan rental yang berdedikasi dalam hal ini adalah Claire Brothers Kisah Claire bermula di tahun 1955 Saat itu, ada dua bersaudara yaitu Walter Eugene atau Jean dan Roy Claire mendapat hadiah natal dari ayah mereka Hadiah tersebut berupa seperangkat alat sound system yang kemudian mereka sewakan untuk acara kecil-kecilan Uang hasil sewa sedikit demi sedikit mereka tabung untuk menambah peralatan Mereka juga membeli bisnis reparasi speaker yang kemudian dinamai Claire Reconing Dari sana mereka banyak bereksperimen, belajar, dan membuat desain pengeras suara Hingga tahun 60-an, persewaan sound system Claire mulai banyak disewa di berbagai acara Termasuk untuk pertunjukan di perguruan tinggi dan universitas di kota Pennsylvania Namanya semakin dikenal ketika Claire Bross diajak bergabung dalam tour group band The Four Seasons Sebagai sound system bawaan di tahun 1966 Peralatan mereka saat itu berupa speaker horn loaded 15 inch Altec Lansing A7500 Dengan powernya yaitu Crown DC 300 Dari situlah Claire Brothers Audio Enterprise resmi didirikan dalam bentuk perusahaan resmi Yang menangani persewaan audio untuk touring Hingga banyak band-band ternama Amerika menggunakan sound system dari Claire Bross dalam konsernya Tahun 70-an, Claire Bross juga melakukan inovasi dengan membuat berbagai macam alat audio sendiri Seperti sistem speaker, mixer audio, monitor panggung, hingga crossover aktif Contohnya di tahun 1974 Claire memperkenalkan sistem speaker gantung pertama di dunia yaitu S4 All-in-One Ini sejatinya adalah speaker full range 4W yang sudah lengkap dengan paket power amplifier Perkabelan, sistem koneksi yang mudah, hingga sistem reaching Tiap box menggunakan 2 speaker 18 inch GBL K150 4 speaker mid 10 inch GBL K110 2 driver 2 inch GBL 2440 yang dipasang pada horn GBL 2385 Serta 2 driver slot super high GBL 2405 Speaker ini didesain dapat digantung dan disjajarkan antar speaker membentuk array Speaker S4 saat itu menjadi andalan Claire Bross di konser sekala besar Kesuksesan speaker S4 juga mendorong Claire Bross untuk mengembangkan dan memperbarui speakernya menjadi S4 Mark II Selain itu, Claire juga meluncurkan speaker versi ringkas yaitu R4 dan P4 Produk lainnya adalah monitor panggung Wedges 12AM yang segera menjadi inovasi audio baru pada saat itu Ini adalah speaker monitor bentuk miring atau wedges pertama di dunia Segera monitor ini banyak diminati artis musik pada saat itu karena performanya, bentuknya yang baru, serta ringkasnya Claire juga berhasil mengembangkan mixer konsol canggih CBA32 Mixer khusus touring 32 channel dengan dilengkapi parametriks EQ yang dapat dilipat Inovasi terbaru mixer audio segera diadopsi untuk konser-konser artis papan atas Claire juga sempat bekerja sama dengan TC Electronics untuk membuat sistem equalizer Claire TC yang dapat dikendalikan dari jarak jauh Pertahun 80-an, Claire Bross mulai merambah ke internasional dengan mendirikan divisi rental, integrasi audio, mengakuisisi perusahaan audio, dan mendirikan anak usaha yang baru Seperti dengan mendirikan Claire Bross Jepang, mengakuisisi rental di Australia, Inggris, dan di Swiss Barusan juga berlanjut ke anak-anak mereka yaitu Barry dan Troy Claire Serta memencahnya menjadi dua divisi dengan Troy yang menangani persewaan touring dan Barry yang menangani instalasi Pada DKD 90-an, Claire Bross mulai ikut tren line array dengan memperkenalkan sistem line array speaker E-series Seperti i3, i5, i-208, i-212, i-218, dan curveizer red technology atau CAD series yang didesain untuk touring dan instalasi permanen Tak lupa subwoofer baru juga dikenalkan Speaker full range baru Monitor Front feel, dan lain-lain Claire juga turut serta bekerja sama dengan insinyur dari perusahaan LEG dalam mengembangkan digital signal processor dengan teknologi terbaru Dengan ini, mereka membentuk Claire Technologies LLC dengan produknya berupa digital audio processor Claire IO Yang awalnya dibuat hanya untuk rental Claire Bross Tetapi produk ini kemudian mulai dipasarkan dengan nama LEG Cancer pada tahun 2002 Jean juga memutuskan untuk pensiun dari audio dan digantikan oleh putranya Selain itu, saat itu Claire juga berperan memasuk peralatan dalam konser-konser large format Salah satu yang paling terkenal yaitu Festival Woodstock 1999 tahun 1999 Yang mana berbagai masalah terjadi di konser tersebut termasuk penjaraan, narkoba, pemerkosaan, hingga mosing yang menimbulkan kerusuhan dan aksi bakar-bakaran Sejumlah tower sound sistem utama dari Claire Bross juga menjadi korban dalam kejadian tersebut Pada dekade 2000-an, line array E-series menemui puncak kesuksesannya bahkan sampai sekarang Banyak konser di seluruh dunia menggunakan line array dari E-series Tak lupa juga line array ini turut dipasang dalam berbagai instalasi tempat-tempat publik di seluruh dunia E-series juga merupakan varian yang sangat unik Dimana produk ini tidak diperjual belikan Melainkan hanya digunakan untuk keperluan pribadi rental Claire Bross Selain itu, banyak model dan tipe terbaru juga diperkenalkan tahun-tahun ini Selain itu, Claire juga semakin gencar memperluas jaringan rental dan mengakuisisi banyak perusahaan rental di seluruh dunia untuk bergabung di Claire Bross Dengan ini, Claire Bross berganti nama menjadi Claire Global Yang menjadikannya sebagai salah satu perusahaan jaringan rental audio terbesar di dunia Tahun 2012, Claire juga menambah daftar inventory dengan merilis seri Cohesion yaitu CO8 Diikuti CO12 di tahun 2015 dan CO10 di tahun 2018 Produk ini awalnya hanya digunakan untuk keperluan pribadi rental Tapi kemudian dijual ke publik Di sela-sela tahun ini, pendiri Claire Bross, Jean Claire, meninggal dunia karena sakit di usia 73 tahun Kemudian pada tahun 2015, mereka juga merilis produk baru yaitu sistem terintegrasi kit series Diikuti C15 di tahun 2016 dan C12 di tahun 2017 Perusahaan satu ini memang tiap tahunnya selalu memperkenalkan produk-produk terbaru Jadi memang sangat banyak Nah, untuk lihat produk lengkapnya, teman-teman bisa kunjungi di deskripsi video ini ya Hingga pada tahun 2023 kemarin, Cohesion series yang sebelumnya dirilis Kini dijadikan sebagai brand resmi dari Claire Global Seri CO yang sebelumnya dirilis serta produk yang akan datang akan berlabel dari brand ini Tak lupa juga Cohesion menambah produk baru seperti subwoofer CP218, Mark II, dan sistem point source CF series Sejak awal sejarah konser musik live dan touring di Amerika Claire Bross telah menjadi pelopor industri suara dan telah menelurkan banyak inovasi penting di dunia ini Claire Bross diketahui menjadi rental sound system yang melakukan touring bersama band pertama di dunia Yaitu bersama band rock The Four Seasons Claire juga dikenal mengembangkan monitor panggung wedges pertama yang segera menjadi populer karena bentuk dan kinerjanya Selain itu, Claire Bross juga diketahui sebagai pelopor dalam membuat dan menggunakan sound system gantung pertama untuk konser Walaupun belum mengadopsi teknologi lain-lain, tetapi semenjak saat itu penyak konser band mulai menggunakan speaker yang digantung Claire juga salah satu jaringan rental audio dengan produknya sendiri yang terbesar di dunia Banyak cabang dengan berbagai divisi tersebar di banyak negara Sebagai perusahaan rental dengan barang custom sendiri sangat sulit untuk suatu produk speaker akan dilirik oleh konsumen Terlebih jika konsumen tersebut adalah musisi kelas atas dan juga perusahaan rental lain Banyak orang akan meremehkan speaker custom sekalipun barang tersebut sudah benar Untuk itu, Claire bisa dibilang satu-satunya rental audio yang berhasil Selain karena kualitas terbaik yang ditawarkan, banyak yang tertarik dengan barang Claire karena dianggap mempunyai nilai jual Banyak artis dan musisi kelas atas yang memasukkan Claire Bross di daftar audio mereka Claire sudah dianggap seperti suatu audio terbaik dan berani bersanding di antara brand top lainnya Dalam mengembangkan produk pun, Claire juga banyak bekerja sama dengan perusahaan terbaik di bidangnya Seperti pada saat awal-awal didirikan, Claire banyak menggunakan produk Altec Lansing dan Crown di inventory rentalnya Untuk sekarang, Claire mungkin lebih berani bermitra dengan perusahaan yang lebih banyak Seperti power amplifier yang menggandeng brand dari QSE, Crash Audio, Crown, Carver, hingga Lab Groupon dari Sweden Pabrikan audio processor dari Lake dan speaker dari JBL hingga BMS dibilih untuk menyuplai komponen di Claire Bross Nah, dan itulah tadi kisah perusahaan audio Claire Global atau Claire Brothers Gimana nih pendapat teman-teman? Komen di bawah ya Dan sekian dulu untuk video kali ini Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share See you in the next video